Pemirsa Budidaya Tiram Super Jumbo saat ini merupakan salah satu bisnis yang cukup menggiurkan. Di saat banyak membatasan ruang gerak bagi warga, berbekal dari pengalaman yang ada, mantan Jubir Gam Samudra Pase ini jeli melihat peluang pasar, hingga berani membuka tempat budidaya tiram sekaligus menjadi tempat edukasi untuk masyarakat. Shardani Muhammad Sharif atau lebih dikenal dengan sebutan Tengku Jamaika merupakan mantan juru bicara gerakan Aceh Merdeka, wilayah Samudra Pase yang memilih berwirausaha di bidang budidaya tiram super jumbo. Untuk peluang pemasaran tiram ini juga tidak diragukan lagi. Selain menjadi menu masakan khas Aceh, tiram juga diminati masyarakat dunia. Tiram merupakan makanan laut yang digemari semua kalangan, mulai dari masyarakat bawah hingga kelas atas. Di luar negeri, tiram ini biasanya disajikan sebagai masakan mentah. Sementara di Aceh, masyarakat biasanya mengolah dengan menggunakan asam sunti. Daging tiram ini hampir mirip dengan kerang. Namun untuk berkembang biak, tiram harus memiliki tempat untuk menempelkan cangkang kerasnya pada media lain. Saat ini, budidaya tiram super jumbo ini mulai dilakukan dengan teknik pengembang biakan yang lebih praktis dan mudah. Beruntung budidaya tiram tersebut mendapat seribu unit bantuan keranjang tiram dari Kodam, Iskandar Muda, sehingga butuh 50 ton bibit untuk mencukupi semua keranjang tersebut. Saat ini tiram tersebut dibudidayakan di kolam apung kawasan perairan Uleli Bandar Aceh. Tiram berjenis super jumbo ini, bibitnya pun langsung didatangkan dari Kabupaten Aceh Jaya. Sardani Muhammad Syarif mengatakan budidaya tiram ini masih dikembangkan dan dijadikan sebagai pilot proyek serta tempat edukasi tiram bagi masyarakat yang ingin belajar tentang tiram, sehingga belum dipasarkan secara komersil. Jadi di sini saya akan taruh tiram-tiram yang ukuran besar. Kalau saya sebutkan tiram super jumbo, memang ukurannya super jumbo. Ini akan saya buat sebagai pilot proyek untuk pengembangan tiram dan juga menjadi pusat edukasi budidaya tiram yang lebih modern di Aceh. Jadi kenapa saya buat demikian? Saya kasihan melihat ibu-ibu yang berendam dalam air setiap hari untuk mencari tiram. Mereka luka kaki, luka tangan, mungkin dari sisi kesehatan juga tidak bagus. Jadi dulu sudah kita buat dengan metode serhana, yaitu dengan menggunakan bahan mobil bekas, tiramnya akan menempel di situ. Cara panennya tinggal hanya pakai sampan saja, datang ke tempat itu, tinggal angkat ban mobil itu sudah penuh tiram. Jadi sudah meringankan dan memudahkan bekerjaan ibu-ibu dari tiram. Meski baru memulai usahanya, Syardhani berharap semoga nantinya akan banyak masyarakat yang ingin membudidayakan tiram jenis jumbo tersebut. Selain dapat dikonsumsi sehari-hari, tiram juga memiliki nilai ekonomis dan banyak diminati di pasar. Dari Bandar Aceh, Topan Mustafa, Didik Ardiansyah Ainus melaporkan.